Perpanjangan dan pengurusan surat izin mengemudi di Satpas Polresta Gorontalo Kota mengalami peningkatan selama operasi patuh otanah H2023. Kasat lantas Polresta Gorontalo Kota AKP Supomo mengungkapkan, dalam sehari Satpas Polresta Gorontalo Kota menerima 25 orang melakukan perpanjangan dan pengurusan surat izin mengemudi. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hari biasanya yang hanya 15 orang per hari. Peningkatan perpanjangan dan pengurusan sim terjadi karena banyaknya pelanggar lalu lintas dilakukan penindakan selama operasi patuh otanah H2023. Pengurusan sim alhamdulillah terjadi peningkatan yang sebelumnya sehari hanya 15 sekarang bisa sampai 20 sampai 25 yang mengurus. Apakah karena efek dari operasi patuh ini biasanya? Ya, termasuk salah satu efek dari penindakan sampai banyak masyarakat yang melakukan pengurusan sim karena itu untuk kepentingan mereka. Selama operasi patuh saat lantas Polresta Gorontalo Kota telah melakukan penindakan 98 pelanggar lalu lintas karena tidak memakai helm. Selain itu polisi juga melakukan penilangan 22 sepeda motor dan 13 roda 4 karena menggunakan kanal potbrong. Terima kasih telah menonton!